Saudara-saudara sekalian, pada modul 1, secara garis besar, saya sudah menjelaskan bagaimana perancangan sistem informasi berbasis bisnis mulai dari visi, misi, strategi, dan tujuan organisasi. Pada modul ini, saya ingin lebih menjelaskan pengertian dan pemahaman tentang visi, sampai dengan kegiatan bisnis. Visi oleh Martin dikatakan sebagai what the organization to go or to create secara sederhana. Dan saya juga membuat lebih sederhana, visi adalah sesatu kondisi yang ingin dicapai perusahaan di masa mendatang. Para ahli menambahkan bahwa visi harus realistis dan visi harus terukur. Bagaimana dengan misi? Sesuatu yang kita inginkan di masa mendatang itu perlu kita capai. Oleh karena itu, misi adalah bagaimana visi itu dapat dicapai. Visi dan misi menjadi satu kesatuan. Banyak penulis membuat visi terlebih dahulu, kemudian misi. Dan juga ada yang misi terlebih dahulu, kemudian visi. Bagi saya, visi dan misi tentu dua hal yang saling berkaitan, tetapi dia akan menggambarkan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh perusahaan. Dan di sana harus terlihat bagaimana cara mencapainya. Nah, apabila visi dan misi itu sudah ditetapkan, maka hal yang harus kita perhatikan adalah strategi apa untuk sampai kepada visi dan misi. Oleh karena itu, banyak orang berpendapat bahwa strategi adalah penjelasan daripada bagaimana visi dan misi itu dicapai. Karena pada prinsipnya, strategi itu adalah satu kelompok kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, strategi itu lalu harus kita atur, kita organize, agar apa yang kita capai itu menjadi kenyataan. Oleh karena itu, di sana ada konsep organisasi strategi bisnis. Apa itu organisasi strategi bisnis? Organisasi strategi bisnis adalah satu rancangan yang terdiri dari, satu, desain organisasi itu yang biasa kita disebut dengan struktur organisasi. Yang kedua, berkaitan dengan koordinasi atau bagaimana organisasi itu bekerja di unit satu dengan unit yang lainnya. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan pengawasan atau kontrol. Jadi, organisasi strategi bisnis strategi sedikitnya harus menjelaskan tiga hal penting itu. Dari strategi organisasi bisnis, kita akan masuk kepada fungsi bisnis. Apa itu fungsi bisnis? Kegiatan-kegiatan-kegiatan bisnis yang mungkin sejenis biasanya dikelompokkan dalam satu kelompok kegiatan. Person mengatakan sebagai subset of organization. Fungsi-fungsi yang berkaitan dengan menjual barang, misalnya promosi, menerima pesanan, menerima pembayaran, disana dimasukkan ke dalam fungsi pemasaran. Oleh karena itu, organisasi yang digambarkan dalam satu struktur, satu struktur organisasi, biasanya dibuat dengan memperhatikan fungsi-fungsi bisnis. Apabila bisnis itu berkaitan dengan memperduksi barang, maka biasanya fungsi utama yang harus ada di situ adalah fungsi produksi atau production function. Nah, jadi disana bisa kita jelaskan bahwa di dalam satu fungsi bisnis, disana ada beberapa kegiatan bisnis. Pengertian berikutnya yang akan kita bahas sebagai dasar untuk perancangan sistem berbasis bisnis adalah kegiatan bisnis. Apa itu kegiatan bisnis? Kegiatan bisnis adalah kegiatan yang menghasilkan secara nyata apa yang menjadi tujuan perusahaan. Dalam kata lain, kegiatan bisnis adalah tindakan atau aksi untuk melakukan tugas tertentu. Jadi, jelas bahwa di dalam fungsi bisnis yang terdiri dari beberapa kegiatan bisnis, disana ada satu fungsi yang dikerjakan oleh tindakan-tindakan bisnis tertentu, sehingga tujuan perusahaan akan menjadi kenyataan. Nah, untuk menjelaskan kegiatan bisnis ini, mari kita lihat satu contoh yang mudah, yaitu pada gambar berikut. Perhatikan bahwa gambar ini adalah gambar yang menjelaskan adanya komunikasi antara pelaku-pelaku bisnis dari suatu perusahaan distributor. Saya mencoba mengambil distributor. Di sana ada dua sisi, sisi pertama sisi perusahaan dan sisi kedua sisi pelanggan. Tentu di sana ada pelanggan, tentu ada pemasok, karena dia distributor. Jadi, secara garis besar, distributor pupuk ini tidak memproduksi pupuk, tetapi dia membeli pupuk. Dan dalam contoh ini, saya coba bahwa pelanggan dari distributor itu tidak langsung kepada petani, tetapi pelanggannya adalah toko pengecer pupuk. Dari gambar itu terlihat bahwa pengecer sebagai pelanggan dari distributor akan memesan pupuk. Tentu dia di sana komunikasi antara toko pengecer dengan perusahaan. Dalam hal ini, bagian penjualan atau sales akan menerima pesanan itu. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan bahwa kegiatan bisnis pertama yang dilakukan oleh distributor itu adalah menerima pesanan pupuk dari toko pengecer.